Untuk ketiga kalinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang penerapan masa pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi hingga tanggal 13 Agustus mendatang. Angka kasus COVID-19 yang semakin melonjak jadi alasan utama. Positivity rate kita di atas masih 6,5 persen, kemudian angka R kita juga, RT kita, itu masih sekitar 1. Karena itulah, dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Pertambahan angka kasus COVID-19 yang masih jauh dari melandai, jadi pertimbangan utama perpanjangan masa PSBB Transisi di Ibu Kota Jakarta. Positivity rate alias perbandingan jumlah kasus positif dengan tes PCR yang kini dilakukan secara agresif masih lebih tinggi dari standar 5 persen yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Hingga 13 Agustus mendatang, tidak akan ada penambahan pelonggaran pembatasan dari yang selama ini sudah berlaku. Sejak PSBB Transisi diberlakukan pertama kali pada 5 Juni, Pemprov DKI Jakarta melonggarkan kegiatan ekonomi hingga sosial budaya secara bertahap. Masyarakat bisa kembali beraktifitas, namun wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tapi konsekuensinya baru terasa. Grafik penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta masih terus naik dan kini hampir menyentuh angka 21 ribu. Dalam dua pekan terakhir, klaster perkantoran jadi salah satu tersangka utama penyumbang kasus baru. Sampai 28 Juli lalu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat, setidaknya ada 90 perkantoran di Jakarta yang jadi hotspot penyebaran corona, dengan total 459 orang positif terinfeksi COVID-19. Selain melakukan tes masif, Gubernur Anies Baswedan juga memperingatkan kepada perusahaan untuk berkomitmen melindungi pekerja dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta juga membuka layanan informasi untuk pengaduan untuk kantor yang terindikasi melanggar protokol kesehatan. Saya minta kepada semua kegiatan usaha yang sudah diperbolehkan untuk beroperasi serius melindungi pekerjanya dengan cara menegakkan protokol kesehatan. Lakukan briefing tentang protokol kesehatan kalau perlu setiap pagi dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ini diatur tentang pelanggaran menghalang-halangi penyelenggaran karantina kesehatan. Dan ini adalah tindakan pidana. Karena itu kita tidak ingin terjadi semua kegiatan usaha tidak boleh meresikokan kesehatan orang yang terlibat dalam kegiatannya. Jadi wabah ini harus kita selesaikan sama-sama. Dan kita harus menunjukkan sikap bertanggung jawab. Bila ada yang menemukan pelanggaran, laporkan. Dan kami akan tindak. Tapi selama apa kita harus hidup dalam masa PSBB Transisi? Pakar epidemiologi UI Triunis Miko menilai, evaluasi wajib dilakukan karena PSBB Transisi sudah tiga kali diperpanjang tanpa penurunan kasus yang signifikan. Pemerintah harus tegas dan fokus menekan akak kasus, bukan pada pertumbuhan ekonomi. Penanggulangan COVID-19 dievaluasi ekonomi dan upaya penanggulangannya. Upaya-upaya itu harus nyata, harus tegas, harus tidak ada kata kompromi. Tidak ada kata untuk pertumbuhan ekonomi kita harus abaikan. Masyarakat harus ingat, wabah COVID-19 masih ada dan mengancam nyawa. Ketika aturan dilonggarkan, risiko penularan justru semakin besar. Disiplin protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, jadi satu-satunya cara melindungi diri sendiri dan orang tercinta. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta